Halo bosku, selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya Review Noken As untuk herek balap ya Menanggapi request teman-teman para subscriber Kebetulan banyak yang minta direviewkan Noken As yang biasa saya pakai untuk herek balap dan herek berikut Dan komponen seperti bear clap dan templar nya Nanti saya akan revieukan satu persatu Oke untuk detail Noken Mohon maaf ya apabila ada kurang jelasnya video Soalnya saya posisi ngevlog malam hari ini Untuk detail Noken As Saya memakai bahan XR yang kode T9 itu Teman-teman bisa cek di toko online atau di tempat teman-teman Harganya sekitar 250 Jadi ini bahannya sudah racing saya camp profil ulang Untuk detail Pinggang Noken As Saya memakai 18 dan total keseluruhan lift Fokus Fokus 20 Mohon maaf kameranya kurang fokus 29 Berarti liftnya 11 untuk bagian out Terus yang Bagian in juga sama 18 ya Berarti 29 dikurangi 18 Berarti liftnya keseluruhan total 18 ya Jadi Noken ini liftnya sangat tinggi sekali Atau sangat ekstrim ya Soalnya kalau untuk dimotor-motor rerik itu Kenapa mengejar lift yang sangat tinggi Karena butuh suplai bahan bakar yang besar ya Buat balap Buat balap Oh iya Biasanya kalau teman-teman lihat di channel saya sebelumnya Dan di IGG Biasanya saya Kalau khusus roller 20 Saya selalu membubut di bagian sininya Di bagian pinggang Biasanya saya buat kecil Karena ini Profilnya Saya pakai profil kecil ini Ini enggak saya bubut Enggak saya rapikan Supaya Enggak rawan patah nantinya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nanti enggak geser Soalnya kalau Tidak семi Bukan Lo Sampai jumpa Noken tertinggi itu Sangat berat Biasanya Yang sering terjadi Ininya yang geser Kalau ini geser Ya tahu sendiri Resikonya Pasti jebol Jadi nanti takutnya si piston itu nabrak ke katup klep motor Makanya ini saya popok las Dan saya pakai las kuningan itu enaknya kalau las kuningan itu dia meresap ke dalam Kalau ke material besi ya jadi lebih kuat Kalau mau ganti bearing ya terpaksa bongkar lagi Lalu di popok las lagi seperti ini Tapi kalau bearing ini biasanya awet Jarang saya ganti bearing ini Kalau oli lancar bearing ini pasti awet Oke lanjut Untuk penjelasan kenapa saya memakai profil kecil Karena kalau template roller 20 itu dia nggak bisa pakai profil gemuk untuk ngejar lift setinggi ini ya Jadi keseluruhan lift ini total lift in dan out Saya pakai lift 11 Kalau khususnya template roller 20 Nggak bisa ya pakai lift tinggi Soalnya kalau pakai profil gemuk itu Mau ngejar lift yang sangat tinggi Biasanya bagian atas ini mentok di bagian kopnya Jadi dia mentok di bagian kopnya Kalau pakai profil gemuk Terus yang bagian overlaps ini Biasanya dia Nyangkut ke templarnya Jadi dia itu nggak nyentuh di bagian Bearingnya templar ini Melainkan sentuhnya nanti Kenanya disini biasanya Kalau ngerenda disini rawan patah takutnya Untuk templar yang saya pakai Saya pakai templar roller 20 kode C Oke untuk penjelasan bahan Kenapa saya memakai Bahan open SRT 9 ini Sebenarnya ada dua opsi Yang biasa saya pakai bahannya Satu SRT 9 ini Dan yang kedua E2 E2 Jadi liftnya sudah tinggi Saya tinggal cam ulang Liftnya saya tinggikan lagi Kalau memakai Bahan mentah atau bahan popoan itu Saya nggak merekomendasikan Karena kalau pakai bahan popoan itu Meskipun popoannya Yang katanya disana Bagus Kenyataannya kalau di motor herek Itu masih ngerus Meskipun sudah pakai templar roller Karena kebutuhan Nocken as Herek apalagi untuk balap itu Ngejar lift tinggi ini Waktu di templar di posisi Paling tinggi-tingginya ini Dia sangat berat Makanya apalagi Bear clipnya juga Keras ya Makanya dia Kalau pakai bahan Popoan itu Nggak kuat Biasanya saya sudah Sering bolak-balik Coba katanya Teman sesama mekanik Katanya pakai bahan las ini Bagus Sudah saya coba semua Namun yang paling awet Bahan yang bagus ya Ini SRT9 Kalau Edo E2 itu Juga lumayan Cuman ya Masih ada Ngerus-nggerus sedikit Biasanya Kalau pakai lama Kurang bagus Kalau dipakai buat riset ya Buat riset ya lumayan Untuk bagian Per Kalau per saya Memakai spesial yang Untuk kompetisi ya Ini produk Buatan anak Surabaya Sendiri Jadi Per ini sangat Keras Lebih keras dari standar Dan Nah ini Kerenggangan Per ini Lebih renggang lagi Terus Yang penting itu Kekerasannya Kenapa pakai per yang Sangat keras Karena untuk Mengejar di Putaran atas ya Saya sudah pakai Per ini Semunjak Masih Jamannya Balap 1200 meter Dulu itu Alhamdulillah Per ini Selama ini Belum ada Trouble patah Kalau Ukuran per Ini saya Bandingkan sama Standar Mohon maaf Bosu Bila Hasil videonya Agak kurang bagus Maklum Ini kamera Jadul Nah Dia lebih Tinggi sedikit Dari standarnya Jadi Enak Tidak perlu Ganjel-ganjel lagi Terus Ini juga Per ini Sangat keras Terus Kerenggangan Nah Bisa Dilihat Dia Lebih Renggang Sedikit Dari yang Standar Jadi Kalau Posisi Bukaan Tertinggi Itu Enggak Enggak Takut Ketemu Antara Bear Ini Kalau Noken Ini Sebenarnya Buat Harian Juga Bisa Sama Bear Club Cuman Itu Harus Tahu Resikonya Kalau Pakai Noken Yang Extreme Gini Harus Tahu Resikonya Kadang Noken Asini Patah Kalau Enggak Kuat Terus Kalau Bear Club Ini Selama Ini Saya Pakai Ini Kuat Biasanya Templar Yang Hering Patah Templarnya Malah Enggak Kuat Soalnya Buka Noken Dan Bear Terlalu Keras Biasanya Di Motor Motor Saya Saya Pakai Yang Buat Harian Dan R Kan Itu Tapi Yang Punya Sudah Saya Bilangi Resikonya Seperti Apa Untuk Teman Teman Yang Mau Pesan Noken Seperti Ini Silahkan Hubungi Saya Liwat Instagram Saya TRT Project Surabaya Nanti Akan Saya Taruh Di Bawah Nama Instagram Saya Nanti Akan Saya Buatkan Sesuai Spek Teman Teman Dan Request Mesin Pake Spek Apa Nanti Saya Buatkan Dari Sini Karena Saya Kalau Ada Pesanan Selalu Saya Cam Langsung Gak Pake Copy Cam Karena Durasinya Biasanya Meleset Kalau Pake Copy Cam Apalagi Kalau Profil Yang Kecil Kecil Gini Oke Dari Sini Sudah Jelas Penjelasan Saya Kenapa Saya Pake Noven Lift Tinggi Untuk Mengejar Putaran Atasnya Kalau Pakai Profil Gemu Ya Bisa Sebenarnya Tapi Dominan Lebih Padat Kompresi Jadi Biasanya Kalau Profil Gemu Itu Bawanya Lebih Galak Tapi Nanti Atasnya Kurang Isi Biasanya Terus Fungsinya Perkeras Ini Kan Juga Untuk Mengejar Putaran Atasnya Oke Buat Yang Menyukai Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Saya Terus Semangat Membuat Tutorial Seputar Otomotif Oh Ya Biasanya Para Teman Teman Yang Nonton Yang Dari Surabaya Sido Jangan Lupa Di Isi Komentar Di Bawah Salam Dari Surabaya Mana Atau Sido Arjo Mana Biar Rame Komentar Di Bawa Oke Bosku Jangan Lupa Like Komen Dan Subscribe Terima Kasih Komen Ahí Boleh T比